Hai, saya Alvin Maulana, kembali lagi di dalam Tips & Trick Masak.TV Hari ini di Tips & Trick, gue bakal bagikan tips & trick seputar cara menggoreng-gorengan tepung Biar tetap crunchy Dan gue membutuhkan beberapa barang Ada tepung terigu yang proteinnya tinggi, protein sedang, terus ada tepung kanji, terus ada baking soda, air soda Dan juga gue punya, ada satu lagi nih yang unik nih, gue pakai RK Pursiri Kalau lo penasaran, lo tontonin video yang satu ini Tapi disini contohnya gue pakai tempe aja Kalau lo pengen pakai yang lain, ya terserah lah ya Itu urusan lo Nah, jadi prosesnya ini simple sih Gue bakal mencoba-coba dengan beberapa macam bahan dan nanti hasilnya kita lihat ya Yang pertama, gue bakal bikin adonan tepung Itu dengan tepung yang medium, ya kadar proteinnya Jadi pertama, gue akan ambil si tepung buat sampel nih Sekitar 3 sendok makan Dan gue akan tambahin garam Buat perasa juga Sedikit lada Ini yang normal nih, kadang-kadang yang di rumah suka gagal gara-gara ginian nih Nggak tahu cara pakai tepungnya gimana Dan sekarang gue akan tambahin air Nah, ini gue tuangkan air secukupnya Lihat dulu konsistensinya Sesuai enggak sama yang kita ingin kami Laluan kedua, gue bakal pakai ini Ada si tepung lagi Medium, satu Terus hard Pakai dua Habis itu gue bakal pakai air soda Sekarang kita aduk-aduk Nah, ini masih agak kenalan Tambahin lagi sedikit Sekarang adonan ketiga Ini pakai tepung yang hard Kita pakai semuanya aja Ini sekitar 3 sendok makan Terus tepung yang medium, satu sendok Dan tepung kanji, gue akan kasih 2 sendok Nah, jadi ini akan punya tekstur yang beda lagi Dan terakhir, air kapur siri Kita 1 sendok makan Untuk air kapur siri jangan banyak-banyak Karena nanti rasanya bakal aneh Air cukupnya, coba dulu aduk Masih kurang Nah, ini udah cukup nih Dan ini adalah adonan keempat Si tepung medium Adonan keempat, gue masukkan baking soda Sekitar kurang lebih 1,4 sendok teh Dan gue tambahkan air putih biasa Aduk Nah, sekarang kita panasin si wajannya Dan kita akan tuang si minyaknya Nah, sekarang sebelum kita menggoreng Kita harus pastikan minyaknya benar-benar panas Jadi biasanya gara-gara minyak gak terlalu panas Bikin gorengannya jadi nyerep minyak banyak Dan itu yang bikin jadi gak kancur Ini si adonan pertama Tempe yang pakai air normal Tepungnya biasa-biasa aja Adonan kedua Yang pakai air soda Terus yang ketiga Adonan yang pakai air kapur sirih Yang keempat Yang pakai baking soda Nah, ini yang kelima Gue bakal bikin gorengan tempe Yang kayak di ayam-ayam Kentucky nih Jadi tempenya diculupin dulu Cukup di keadaan yang pertama aja Kita masukkan ke tepung Masukkan lagi Dan masukkan ke tepung lagi Dan sekarang Agak kita goreng Nah, untuk miriskan Siapkan juga nih tisu kayak gini Biar minyaknya kesirep Dan si gorengan juga gak terlalu Nyerep banyak minyak Dan biasanya cuma gara-gara begini Bikin gorengan jadi gak crispy lagi Hehehe, suaranya kan gokil, wen Seperti garing banget Kayak hidup lo enggak? Nah, jadi tadi udah lihat kan Gimana cara bikin gorengan tepung biar crunchy Jadi yang perlu kita tahu adalah Salah satunya adalah pengetahuan bahan-bahannya sendiri Jadi kandungan protein dalam tepung itu berpengaruh terhadap hasil gorengan Yang pengen kita buat Jadi disini gue menggunakan tepung yang protein sedang Sama protein yang tinggi Dan juga gue menambahkan beberapa bahan Itu yang memungkinkan gorengan menjadi crunchy Itu ada si air soda Terus ada si air kapur siri Terus ada tepung kanji Dan yang terakhir ada baking soda Jadi kalau kalian semang sama kita Tolong bantu kita buat sharing video-video kita Di Facebook, di Twitter, di Youtube juga Dan juga jangan lupa tonton video kita yang lainnya Dan tetap like kita di Facebook Follow kita di Twitter Dan juga tetap gitu tuh Di plus-plusin, di Google Plus Ya, dan tonton kita di Youtube Yang penting tetap di Masak.TV Terima kasih telah menonton